Atap milik sebuah minimarket yang terletak di Keramat Jati, Jakarta Timur tiba-tiba robo. Puing-puing dari atap ini menimpa tiga unit sepeda motor dan dua unit mobil hingga mengalami kerusakan. Insiden ini juga melukai satu orang pedagang yang berjualan di depan minimarket. Korban diketahui mengalami patah tulang pada bagian punggung. Selanjutnya korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Meski demikian, belum diketahui pasti penyebab robo-nya atap milik minimarket tersebut. Arus lalu lintas juga sempat tersendat akibat insiden ini. Terima kasih. Terima kasih.